Dari hamba Allah di Cerebon, Bang saya mau menyampaikan pertanyaan Bagi anak yang masih kecil untuk mengetahui bakatnya apa Itu akan sangat bermanfaat Supaya orang tua dan para guru bisa mengarahkan anak ini untuk mengeksplor bakatnya Sehingga nanti ke depan bisa bergerak di bidang yang sesuai dengan bakatnya Tetapi bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut Sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga Apakah masih penting Bang untuk mengetahui bakat dan potensi diri? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bakat ini sebetulnya harus kita ketahui Tidak hanya ketika kita lagi kecil, remaja, atau ketika kita masih usia produktif Sebutnya pada usia-usia lanjut, apakah kita harus mengetahui bakat? Iya, tetap harus Karena dibutuhkan kebijakan Dan orang-orang tua itu untuk menjadi bijak itu dia harus tahu bakatnya Ketika bijak itu kan menasehati ya Dan nasihatnya harus sesuai dengan kemampuan, keahliannya Kalau dia tidak bisa mengetahui bakatnya, nanti dia salah menasehati Ahlinya di pertanian mencoba menasehati di industri Misalnya kan, sebetulnya dia tidak punya bakat Karena meninggal, nah itu karena kemampuan-kemampuan kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada kita Tidak pernah kita manfaatkan Atau kalau kita kenal salah satu pendiri rumah makan yang secara franchise sampai begitu banyak di dunia Dia justru ketika usia 65 tahun kan, baru menemukan pola bakat bahwa dia itu suka masak Itu usia 65 tahun Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita tidak mengetahui Bahwa ketika usia sudah lanjut, tidak tahu bakatnya, jangan Kita faham betul sejarah Rasulullah SAW Para sahabat itu juga tidak ada yang jarang sekali yang muda-muda Walaupun banyak yang muda Tapi melihat bagaimana Umar bin Khotob Bagaimana Abu Bakar Ashidik Bakatnya ketemu ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW Khalid bin Walid Bakatnya keluar di situ Potensinya dimanfaatkan sebesar-besarnya Bilal bin Rabah Jadi itu bakat yang sebetulnya ketika diarahkan pada posisi yang tepat Justru potensinya bisa melejit Tidak hanya potensi melejit di dunia, Kak Hakim Tapi bakat ini harus sampai kepada Allah SWT Karena kemuliaannya giringannya bukan kepada giringan di dunia Tapi bagaimana mencapai potensinya itu mencapai kebahagiaan di akhirat nanti Dan itu harus ada bakat Bakat sholat itu harus ada bakatnya Itu karena harus dilatih ya Bakat ibadah itu harus dilatih Sehingga kalau kita berbicara tentang bakat Jangan sampai kita membatasi Sampai kapanpun bakat seseorang akan bertumbuh Dan kita bisa jadi menasihati Tidak hanya untuk kesuksesan di hari kita Tapi menasihati ke anak-anak kita Karena kesuksesan belum tentu pada masa kita Tapi kita bisa berikan kesuksesan itu pada masa-masa keturunan kita Sebagaimana Nabi Yaakob AS Kesuksesannya bukan pada masa beliau Tetapi kepada masa Yusuf AS Ini menunjukkan bahwa bakat itu bertumbuh dan terus berkembang Meskipun usia sudah lanjut Jangan pernah berhenti untuk menggali bakat dan potensi kita Insya Allah Insya Allah